Terima kasih. 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 Terima kasih kepada gubernur, para bupati, pemerintah daerah, ekspor kita 40 bulan lebih surplus terus. Ya, 2022 tertinggi, hampir 900 triliun rupiah. Ya, sampai Juli kita sudah surplus 24,5 miliar dolar sampai ke Juli, Agustus ini, mudah-mudahan Desember kita kejar lagi. Kemarin saya sudah minta kepada perwakil dagang atau perwakil dagang kita di luar negeri untuk bekerja keras agar ekspor kita paling kurang tidak sampai turun dari tahun lalu, mudah-mudahan walaupun ekonomi sedang melambat. Dan itu sebagian besar peran peran jambi luar biasa. Jadi dia proteksi pinang, jadi dia proteksi pinangnya di dalam negeri agar dia juga mempemilu, jadi mempemilu, makanya beras pun tidak boleh dispor agar harga beras murah. Yang masuk juga diatur sama mereka agar dalam negerinya pinang harganya mahal, karena mumpum milu bulan Mei kalau saya nggak salah. Upaya kementerian untuk petani pinang di daerah Pak, ini kan harga anjlok Pak. Ya itu tadi, saya sudah lima kali ke India, tapi ya tadi tidak mudah karena dia juga melindungi petani dalam negerinya. Oleh karena itu kita melingkar nih, ada yang ke Myanmar, ada yang ke Pakistan, ada yang ke Bangladesh, ada juga melalui Malaysia gitu, melingkar. Karena persemakmuran ada juga aturan mereka kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.